Dicintai seseorang yang kupun mencintai Kita lagi video kali ini mau makan sesuai nama anakku Tapi ada kailan ya di bawah Nama anak episode kailan Yang pertama kak toprak BUSET Assalamualaikum Hai guys Ini hangat aja hao Anjongan seang Kembali bersama kita udah pengacara gue Desti Gue Fifi Di video kali ini Iya guys Kita lagi udah kali ini mau makan sesuai nama anakku Tapi ada kailan ya di bawah Iya Nama anak episode kailan Kailan Nama lengkap ya? Upanjang Kita ke malem tuh Kenapa panggilan dulu ya guys ya Jadi yang pertama kak toprak BUSET Enak sih Kentang goreng Oh iya kentang Kentang goreng Terus K A Ayam gak sih kentang sama ayam? Bener Ayam Kai Kai Y Y Oke lanjut Tadi udah kai L L L L Lementi Anjay A A nya dua ya? Dua Anggur Anggur Merah Terus N N Nasi aja kali Oh iya tadi ada ayam ya? Oh iya bener pas Boleh Nasi, ayam Oke Udah ya kailan A Kan Al Hawa Rizmi Aaaaaa 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 Jangan Gue pengen BUSET Itu kayak seharian Makan ini Kurangin Al nya aja Masih ada Hawa Rizmi Iyaa Gitu kan gue Acak banget Iyaa Ketoprak Hanya apa? Makanan dari Hapa Makanan dari Hapa Oh kaknya ketoprak lagi Lu kaknya kepengen banget ketoprak ya Pengen gue H nya itu apa sih? Enggak nganin Ini kita bukan sampe Hawa Rizmi ya Tapi gue penasaran Makanan yang depan dari H Hihang Hoheng Hahaha Pisang panas Pisang panas ya Oh iya H apa ya? Ya kan coba deh Terus ada orang ngasih dibak-bakan Benda yang depannya Y Selain Yoyo Benda Apa? Anjir Kenapa sih? Benda selain Y Udah sekarang kita Kumpulin dulu makanan-makanannya Sambil kita mencari makanan yang ada H Gak penting Sambil kita Sambil kita Sambil kita Tau gue Apa? Hamburger Oh iya Hahaha Ngetet banget sumpah Ngetet banget Yuk let's go Kak Kak yang pertama Kentang Salah Gak apa? Gue setuju sih kalo ke situ ya za Apa? Kalo ke K24 gue nitip Itu vitamin amil Kenteng Kenteng Enak banget ya Enak banget ya Enak banget ya Enak banget tapi udah dingin Udah kena air-airnya Hahaha Oh dia emang bungkusannya ini ya? Iya Tinggal tambah es krimnya Tapi Iya Iya Akan Nah temen-temen lu kan masih Anjing Anjing Bulu mucing kan Rambut 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 Lanjut 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 sekali belum Lanjut Apa? Ayam 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 dan nasi Oke Oh ini banyak banget Kenteng Empat Oh kenteng beli empat Masih 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 Gue juga lupa Keteng beli empat Hahaha Enggak dulu gue ratu aja Hahaha Anjir Bener-bener empat dulu Empat Empat Karena kita beli kenteng doang Demi bisa collab nih ayamnya Nah Tadi gue sempet mikir Memang Kailan itu semuanya ada di Boykot Lu pikirin deh Iya emang Kalau itu gak di boykot Kita fix beli itu semua disana Susah guys bukanya guys Tenteng ada Iya Ayam ada Eh lu jangan gitu nanti Lu bilang aja gak mau beli Nah Iya Krokom Betul lah ya Tapi iya apa ya Gue susah panjang Hahaha Bukan Gue asik Kenapa dia di robek Hahaha Hahaha Di robek mah lu juga bisa ya Hahaha Masih Masih Hahaha Hahaha Tanpa berlama-lama lagi Ini semuanya dada ya guys Iya guys Pertama kali saya makan dada mau makan dada Dada Kaa Ini ada lementi nih Ah lementi boleh lah Gue agak aus guys Ya intinya ayam guys sekarang Ayam dan nasi Ini ada kailan Ini ada kailannya Iya Oh berada kailan ya Hahaha Berarti langsung selesai dong lu Iya Iya Kenapa kita gak makan itu Oke Iya Kenapa kita gak makan itu aja Saya kailan Iya Udah Kelak Gak susah abjadnya Iya Iya lagi Bener lagi sih Ada Iya Tapi dia kailannya pake I Anak gue kan pake Y Iya Ini udah memakili A dan N Ayam dan nasi Berarti lu gak boleh dong Lemon T T kan namanya kailan udah T Makan T Bentar pulang gue bilang sama kailan deh Hahaha Jadi anggel makan T juga Kailan Kailan Belakanya kailan Makan langsung aja guys kita makan ya Ya Allah Ya Allah Lagi dadanya Montok banget dah Serah banget Serah banget Tapi gue selalu udah sama Bangor 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 Semirip itu guys Iya Semirip itu sama si merah guys Jangan-jangan dia mana Chefnya akan jadi Ini kali dulu ya Bisa jadi Bisa jadi Ini yang kailannya udah spicy gitu kan Hmm Spicy kailan Spicy kailan Spicy kailan Iya gue bisa mirip banget ya Aduh Angin ya Iya Gue duluan Cep 98% gitu Iya Enggak Jangan-jangan chefnya dulu kerja disun ya Anda ngomong Aduh Enggak Iya Kayaknya lo majuan di ntar kok kecil banget Iya Enggak kecil banget guys Dia tuh cara makannya enaknya tuh Ditebar si baby kailan Kenapa Baby kailannya ditebar di tabur di nasi sama di telurnya Ini juga ya Oke nikmat buat dia Gue juga gitu Nasi dulu ya Gimana? Gimana sih? Boong anjir Pasti lo singkirin nasi lo ya? Enggak Dari tadi gue harus singkirin najir Gila lupa Gila lupa Gimana perasaan lo? Kan kita cuma beda sebulan ya Bim Bentar lagi Bakalan ada hadir Gimana perasaan lo? Nah sebagai ibu baru dan bapak baru Ya Apa? Apa kekhawatiran Yang Yang lo pikirkan? Kamu udah jadi nih Perasaan saya kaget sih Ada segi yang saya ditong doang Waktu dupanya Eh musit ada orangnya Tau 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 Ada yang baru lagi videonya Apa? Selain tunggu kiris Melaporkan ada kebakarin Oh ya Tau Tau Gue pernah nge-share dah Kebakarin Ntar gue share ya Terus Bim lanjut lanjut Apa tadi perasaan lo? Ya perasaan lo Sebentar lagi menjadi bapak Terus udah gitu Apa kekhawatiran lo? Iya Saya mau malam Sudah kayak pemilu ya Ditanya-tanya Baik terima kasih pertanyaannya Yang boleh di silahkan ibu Vivi Sekiranya saya ingin menjawab Sebelumnya saya bicarakan kasih Pada hadirin yang sedang menonton Dia inginkan saya untuk menjawab Sekiranya ada salah kata dari saya Ya Jadi pertama Yang saya rasakan adalah Saya suka merenung setiap malam Oh okay Ketika istri saya ingin tidur Saya lus perutnya Lalu saya merenung Ini saya bentar lagi bertanggung jawab akan kamu, gila. Bertama tanggung jawab saya, kelah ibumu, kemudian kamu. Doin, saya bisa menjadi memimping kamu dengan baik, hingga kamu besar. Hingga kamu punya kehidupan sendiri. Entah bagaimanapun caranya, pasti saya akan berjuang demi kalian berdua. Terharu gue. Terharu gue juga. Gue terharu, ini pedas banget kayak lainnya nih. Gue mau nangis nih. Terharu gue, terharu gue. Ini bener. Ini udah bercanda ya. Saya bener, maksudnya kayak, kalau yang gue rasain, setiap malam itu, sekarang. Gue sering ngebayangin, posisinya kita udah bertiga. Saya salahkan tuh, di tengah-tengah gue ada bayi, padamanya perut-perut binti gue juga. Terus gue mikir, gue ini udah layak belum sih jadi seorang bapak. Terus yang terngiang-ngiang ya. Sampai-sampai kok Allah nitipin gitu. Berarti kan sebenarnya kalau, gini ya, kalau menurut gue, dikasih atau nggak, gimana ya, ngomongnya, takut salah ini. Takut ini terasinggung. Intinya, Allah udah mempercayakan lu. Iya, intinya, yang di atas, Allah itu udah mempercayakan, selagi kita juga berusaha, pasti ada jalan. Nah, iya, tapi, dari guanya tuh, kayak suka merenungnya gitu. Ya Allah, kayak apa saya udah layak gitu ya. Paham-paham. Bentar lagi tanggung jawab saya, bertambah nih ya Allah. Kuatin saya lah gitu ya. Gitu-gitu. Terus ya, mana itu lah, kayak, tadi apa sih? ini kalau lagi pakai alat, ada yang, wah, 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 gue tentu abis, lu kalau misalkan, nyalon, udah kalah tuh. Kalah telak gue, ya. Nggak ada partai yang mau dukung gue. Nggak, jadi kan percanyainnya apa sih? Selain apa yang gue rasa, apa? Oh, khawatiran. tapi tadi udah nge-jawab semuanya. Berarti udah nge-jawab semuanya ya? Berarti sebenarnya tuh yang gue rasain plus kekhawatiran gue, jadi relate gitu guys. Paham. Jadi kayak jadi nyambung gitu. Nggak bet lagi. Tapi enak, gimana ya? Kalau gue, khawatiran gue, ada yang mau nanyain ya? Boleh-boleh, kan anak-anak nih? Oh iya. Gue takut, gue nggak bisa mendidik dengan benar. Ups, yang paling gue takutkan. Ini enak gede, nanti jadi gimana gitu ya? Amat. Jadi kan, misalkan gue kayak belanja, gini plastik, paperback kan? Nggak tutback apa. Ntar, dia pegang, dia geret-geret tuh. Terus gue pikir gue udah ngomong-ngomong, kayak anak lagi nggak boleh kayak gitu. Paham nggak? Paham aja masih bayi banget ya? Iya. Tapi gue udah kayak, terakutan lagi sendiri gitu lah. Terus kayak, misalkan gue lagi, misalkan dia bongkar-bongkar tes gue, ngelih stick, di pegang lipstick sama dia, gue bilang, itu mainan anak perempuan, laki-laki nggak boleh yang pegang itu. Gue ingin paham nggak? Paham. Paham aja baru umur 1 tahun ya. Tapi gue udah, itu ketakutan gue. Karena sekarang ngedidik, anaknya tuh menurut gue tuh susah ya. Yaudah gitu sih guys. Tapi itu kejadian di saudara jauh gue. Apa tuh? Dari kecil, dibiasain sama, dibiarin sama, sama bapaknya. Buat, ini jangan lupa, di seluruh aktivik. Tunggu-tung, jam sabar. Udah lama banget, tapi gue lupa siapa yang ngomong, tapi langsung udah, gue denger langsung gitu. Dibiarin dari kecil itu, main makeup-makeup-an. Soalnya, soalnya, sekeliling dianya itu, sepupunya, apa itu, cewek semua. Paham. Dia sendirian cowok, sementara sedekat itu gitu. Paham. Deket banget. Akhirnya yaudah, terus bertumbuhnya tuh barengan. Berencaya cewek-ceweknya. Berencaya gue potong klemen dia guys. Nanti. Kalau dulu nih. Gue udah minum tadi, nanti terus. Tertumbuhnya bareng-barengan, jadi mainannya sama, kebiasaannya sama. Terus dia ngeliat wanita. Wanita. Sampai akhirnya dibiarin, sampai gede, tanpa dikasih tau. Kayak misalnya, kalau Vivian dikasih tau. Itu mainan perempuan, nggak boleh gitu. Tanpa ada kayak gitu, pas udah gede, tetep aja dibiarin. Jadi lah, Oh iya. Parah separah itu, anjir. Kayak, udah, udah. Udah, udah, udah. Bayangnya, apa ya. Kayak seleb-seleb. Cowok tapi kayak cewek gitu. Iya. Dan dia memperlihatkan, dan dikeluarga gitu. Iya. Terbuka aja, maksudnya nggak yang raya ditutup-tutup di sini, dikeluarga. Dan yang nggak diomilin sama bapaknya. Paham. Nah, itu yang gue takut sih. Sumpah itu yang gue takut sih banget. Kalau kekhawatiran gue, gue nggak mau anak gue, memiliki keluarga, yang kayak keluarga gue. Ngerti nggak sih maksud gue? Ngerti. Keluarga gue fine. Gue, ya maksudnya gue sampai gede gini kan, berarti keluarga gue fine ya. Iya. Cuma dalam hal keharmonisan, ya gue mengakui keluarga gue kurang banget gitu. Iya. Tapi yang gue takuti adalah, anak gue nanti menjalannya seperti itu. Terus yang gue takutin sekarang tuh, gue takutnya terlalu mengontrol. Karena gue takut anak gue ngejalanin kayak gitu, gue jadi terlalu mengontrol antara gue dan Arvel nih. Jadi nggak natural, ngerti nggak maksud gue? Terlalu kayak, eh kamu nggak boleh kayak gitu. Nanti, takutnya nanti anak kita jadi, kayak gini, 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 gini. Misalnya, kita lagi sama-sama capek, terus emosi gitu. Ngerti nggak lo? Ngerti. Nanti kalau kita sama-sama pulang kerja, terus kita udah punya anak, kita nggak boleh emosi. Jadi, jadi gue takutnya tuh, Arvel. Karena gue setakut itu, ngerti kan, mesti susah lagi gue ngejelasinnya gitu. Gitu sih kalau gue, gue lebih takut ke situ. Sama, ya yang kedua, ketakutan kedua adalah ya itu, jaga anak supaya nggak kepergaluan bebas. Cewe lagi kan? Bener. Nuh, gue nggak banget, guys, sabar guys. Agar lebih gila, né, Shay. Iya, asli. Cewe. Gue pernah baca quotes di mana, yang ngomong kayak gini, quotes-nya gini, kalau kamu punya anak cewe, bayangin, untuk bapaknya ya, tapi itu quotes-nya, bayangin anak kamu, ngedate sama orang seperti kamu. Kamu tersenyum nggak? Kalau nggak, ya kamu berubah. Gimana, gimana? Lu denger. Kalau kamu punya anak cewe, bayangin, anak kamu, ngedate sama orang kayak kamu. Oh. Kamu senyum nggak? Oh, iya, iya. Kalau kamu nggak senyum, ya kamu berubah barat sekarang. Barat kan lu jelek banget, denger nggak sih? Gitu, gitu, gitu. Sikap lu gitu. Intinya, jadi orang tua ya harus mencetokkan yang baik. Iya. Benar. Betul, betul sekali. Gue juga nggak mau jadi orang tua yang, misalnya nih ya, sekarang-sangangnya misalnya kayak waktu gue pernah, kayak anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak remaja lah. Tapi gue nggak mau anak gue begitu, tapi kan jadinya egois ya. Iya, iya, iya. Kayak, ih dulu gue gini gitu. Terus gue, iya kan? Jadi gue bingung gitu loh kayaknya. Nah, mana ya? Nggak tanti dah. Oke guys, jadi konten ini lanjutannya konten Kailan ya. Kita ceritain kenapa. Ice Yogurt. Soalnya itu udah tag, itu 2023. Sekarang udah 2004, guys. Dan produk yang kita pakai, yang Y-nya ternyata ada something ya. Ada something dan kayaknya nggak bisa kita upload. Jadi kita ganti. Jadi kita ganti aja yang Y-nya. Jadi kita Ice Yogurt. Ice Yogurt. Ini kayaknya enak banget. Itu tuh dari Korea ya? Iya. Si, kelihatannya. Korea. Seru banget. Ya, anjir. Produk of South Korea. Tapi masih beku. Iya, kok bisa ya? Sampai sini. Tadi kita taruh di mana sih? Di kulkas. Kulkas. Kulkasnya mana? Kulkas es krim. Apa namanya Ice Yogurt? Dia keren ya yang kulkas yang di bawah kita ngambil. Icum Aice. Ini dia. Di kulkasnya, kayak kulkas minuman. Gak bisa gitu. Gak bisa apa? Lupain ya. Itu pengalaman khusus. Gue juga gak bisa. Lo mesti ngambil lium nih. Kek sertifikat ahli packaging. Gak diin banget ya. Megangnya sampe bingung. Terus lo gini-ginin dulu nih. Melar-melarin. Enak banget. Oh iya. Rasanya kayak... Biar apa di melar-melarin. Oh iya. Rasanya kayak Yakul. Yang kemarin kita shoot tapi kita gak jadi. Enak gak? Ini mah dibekuin. Enak banget. Berapa tadi satunya? Kita lihat aja guys. Ini mah kulkas dibekuin. Enak gak? Hmm. 21 ribu guys. Satu. Elek guys. Ya. Teman T. Apa tuh ya? Next. Next. Kita sama-sama gede bingung. Iya, iya. Ada anggur. Asya Allah. Oh iya anggur. Ini belum dicuci guys anggurnya. Cuci pakai air. Satunya gue ya. Gue udah satu ya guys ya. Gue juga satu ya guys. Sah nih. Sah, sah. Kalau aku pas aja deh guys. Bismillahirrahim. Hmm. Tapi udah. Bakirnya ini kena ha-ha mati. Tisu ada guys. Ada. Mau guys, pingin guys. Minta guys. Anggur gue gak boleh banyak-banyak. Anggur tuh gulanya tinggi banget. Iya. Untuk penderita diabetes tuh gak boleh tau. Anggur. Anggur keng-keng juga ya. Tapi ini tuh bagus loh buat anak-anak. Oh iya. Buat otak. Anak-anak apa? Anak-anak buat otak. Tapi jangan terlalu banyak ya. Hmm, enak. Gue gak beneran anjir. Gue juga. Kayak. Kailan. Eh, nasi. Eh, nasi udah. 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 Yeeah. Ini A. Anggur. L. L. Menti. Alka warisuri. Kak, kak. Kentang. Kentang. Jadi udah ketemu belum makanan. Hamburger. Hamburger. Benda selain yoyo. Yang depannya huruf Y. Apa anjir? Gak tau gue juga gak tau. Gue hampir sekarang belum nemu. Tau gue cek gugulnya. Yaudah coba. Benda. Benda berawalan huruf Y selain yoyo. Benda ya bukan merek. Gak ada kan. Anjir. Coba yang penonton komen di bawah. Iya adanya brand. Yonek. Ih kok brand banyak. Ini benda gitu. Iya anjir. Segala yatim dimasukin. Anjir. Cuma gue anjir. Aduh ya Allah. Yatim senior. Dark banget ya Allah. Gak ada ini Google sudah membuktikan tidak ada. Google-nya bingung kan. Iya Google-nya bingung. Mananya balik. Emang ada. Mas Ivan. Dibilah. Ivan Seventeen. Iya bener Ivan Seventeen. Beneran. Beneran. Gue kan kemarin ya. Gue ketemu. Di sini banyak artis ya. Banyak artis. Banyak artis. Ivan Ivan. Gue. Kan waktu gue kandung-kandung gue ke bandara. Gue makan nih di solaria kan. Terus. Terus. Gue lagi. Gue lagi nunggu makanan. Terus. Gue lagi begini. Tiba-tiba gue ini. Apa namanya. Tadap panang. Sama. Vokalis adaben yang baru. Oh. Vokalis lila dong nih. Iya vokalisnya lila. Ini dari bandara baru ya. Gak tau. Gue ketemu di bandara. Terus. Vokalis adaben kan dulu Doni. Sekarang buka. Vokalisnya lila yang lama ya. Yang naga-naga itu. Iya. Pak gue nama siapa. Naga. Terus gue. Terus gue tetap-tetapkan dengan nama dia. Terus. Gue langsung nunduk. Terus gue langsung. Balik ke muka gue. Gue bilang ke laki gue. Nyang-nyang. Ada vokalisnya lila. Gue taunya dia lila kan. Lila. Oh. Sekarang jadi vokalis ada band. Iya-iya. Gue bilang gitu kan. Terus abis gini-gitu mana. Itu gue. Ternyata bener ada. Tim band yang lain kan. Terus. Terus. Wih. Gua liatkan terus kan loh. Terus abis kayak gitu. Tapi gue minta foto. Tapi gue geng. Sia. Tapi. 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 Termasuk yang itu loh. Sering ketemu artis dari bandara. Sumpah sering banget. Karena intensitas dia ke bandara juga. Ini. Banyak. Iya. Coba liat dulu bukanya. Nah. Dia tau ya diomongin ya. Apa dia namanya lagu dia? Seventeen. Dia bukan Seventeen anjir. Seventeen. Eh bukan yang. Goliath. 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 Jangan. Jangan. Kita obrolin yang kita lagi ngonten sama Arvel. Oh Seventeen mana Ivan yang tinggi ya? Tapi dia Ivan juga nih. Tapi gue gak ngasih jujur tadi pas ngeliat-ngeliatnya. Ini dia tuh yang sepen sama. Ivan Gunawan ya? Ya anjay. Dia yang sepen sama. Dia tuh yang sepen sama suaminya sana. Jeje. 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 Ya gue vinda. Aku mau jajah-jajah dunia. Bukan. Jeje juga? Jedun. Pelangor berhasil. Pelangor berhasil. Anaknya lucu lagi. Lagu-lagunya yang terkenal gue tau deh. Apa yang gue tau? Lu masih tau. Yang sama Jeje ya? Yang sama Ivan juga. Apa? Lu masih tau. Kemarin viral pas covid. Pas covid? Govinda. Lalu gue pernah di bandara juga gue ketemu sama Vicky. Vicky Naki. Tempe sahabat gue Vicky Naki. Terus gue si satu Vicky Naki si tiga. Hahaha. Hahaha. Apaan? Hahaha. Hahaha. Terus gue liat kan? Dia lagi gue kenal. Tapi sayang dia tidak kenal gue. Parah banget Vicky Naki ini emang. Hadeh. Hahaha. Dia dari Padang guys. Kok dia dari Padang ya? Dia orang Padang malah. Bukan. Setau gue udah nampak kan baru. Siapa lagunya yang terkenal? Lagunya. Yang mana dia sama Ivan juga apa sih itu? Kamu ada sama Ivan? Ada Ivan Seventeen sama Ivan Govinda. Hal hebat. Hal hebat. Hal hebat. Hal hebat. Ku rasakan. Eh guna? Iya, iya, iya. Ku jengah. Takkan biarkan dia. Takkan siapkan dia. Takkan siapkan dia. Jangan ada ada yang seperti dia. Kopi-kopi sama Kimi ngapain? Nah iya. Iya, 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 iya. Tari, Pak. Iya, iya, iya. Oh. Ini tuh sendiri nyanyiin peramen yang di Jogda-Jogda itu. Iya. Oh, kalau di. Kan isi, kan dia. Iya, betul. Hal hebat. Ku rasakan. Kini dicintai seseorang yang kupun mencintai, itu sempurna. Adanya jadi gitu sih, guys. Itu kan yang pas kita karaoke ngikutin mobil depan. Oh, iya. Iya. Ah, gue lupa bimu cuci Jirly. Yang. Iya, bener. Udah lama juga ya. Lama. Lama bolong, belum menikah kan. Eh, berarti sebelum covid, Kak. Wah dong, TikTok kan ada pas covid. Oh, iya, bener, bener, bener. Oke, guys. Jadi next. Kailan udah, ntar nama anak aku. Nama anaknya Destiny, nah itu kan. Jadi kita beokkan upload sebelumnya sekali, guys. Iya, nanti ada nama anaknya. Ya, betul. Karena nama, anak aku masih dilihatin namanya. Ya, iya. Oh, iya. Tapi ini secara udah. Udah. Ini secara udah. Ini secara udah, ya? Oke, guys. Kalau kalian suka video ini. Selamat like, komen di channel Nuna, liat. Dan jangan lupa subscribe, ya, guys. Karena itu pun support dari Kaudi kita. Selamat ya. See you next video. Bye-bye.